Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tips membeli sepeda agar tak bikin kantong jebol nah ini dia tipsnya ditonton sampai habis ya akan menjadi masalah baru nih jika yang membeli sepeda adalah pesepeda atau goeser pemula yang tentu saja masih buta akan dunia sepeda nah berikut ini tipsnya sebelum membeli sepeda yang dapat dijadikan pertimbangan agar tidak menyesal kemudian yang pertama siapkan dananya tentukan dulu besar dana yang tersedia untuk membeli sepeda agar tidak sampai mengganggu keuangan rumah tangga anda yang kedua sob tentukan jenis sepeda pastikan anda sudah menentukan jenis sepeda seperti apa yang anda butuhkan apakah lebih banyak di jalanan mulus atau justru jalanan yang rusak pertimbangkan juga apakah anda membutuhkan sepeda yang tidak memakan banyak ruang ketika disimpan atau mudah dibawa ketika berpergian keluar kota nah yang ketiga sesuaikan ukuran sepeda memiliki beragam ukuran jangan sampai anda membeli sepeda dengan ukuran yang tidak tepat hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat bersepeda nah untuk yang keempat coba kalian share dulu mencari-cari harga sepeda tersebut yang anda inginkan nah bila sudah tahu harganya kalian bisa survei-survei ke beberapa toko untuk memandingkan harga mencari harga yang termurah nah setelah itu yang kelima carilah toko yang sekiranya ada potongan harga saat promo-promo ya misalnya saat ramadhan seperti ini beberapa toko mempunyai promo khusus di bulan ramadhan jadinya kalian bisa menghemat uang untuk membeli sepeda sehingga dananya bisa dialihkan untuk membeli yang lainnya seperti helm, jersey, sepatu sepeda, dan lain-lain nah yang terakhir nih kalian bisa beli sepeda di Lufik Venus Bike Bandung karena di Lufik Venus Bike pastinya kalian akan mendapat potongan harga yang lebih karena banyak diskonnya serta mendapatkan bonus-bonus lainnya dari sepedanya nah di Lufik Venus Bike juga sepeda, sepeda ini bergaransi 5 tahun untuk framenya dan juga gratis biaya untuk servis selamanya nah beruntung banget kan jika kalian dapat sepeda yang akan gratis servis untuk selamanya menurut saya ini akan men-save uang anda selama beberapa tahun ke depan untuk merawat sepeda tersebut nah itu aja tipsnya untuk membeli sepeda agar tak membuat kantong anda jebol jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya untuk membantu channel ini lebih baik lagi ke depannya memberikan informasi yang menarik tips-tips yang menarik berikut juga review sepeda terbaru oke terimakasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax